Tapi mungkin ini ada pertanyaan yang untuk keduanya, baik Kak Ines maupun Kak Baskara. Ini izin bertanya, Kak, pertimbangan apa yang paling menguatkan kakak-kakak untuk kuliah master dengan membawa keluarga dan memilih UK sebagai negara tujuan yang rata-rata masternya di sana hanya satu tahun? Ini sebetulnya sudah terjawab juga ya, jadi tadi memang menjadi prioritas ketika kalau sudah berkeluarga ya harus membawa keluarga karena tadi banyak distraksi ya kalau nggak ngebawa keluarga gitu dan mengakibatkan mungkin kurang fokus untuk belajar di sana gitu. Lebih ke itu sih, nanti alasannya lebih memilih UK daripada mungkin US. Kemudian, karena jika membawa anak-anak usia sekolah, saya pikir singkat sekali waktunya dan bagaimana mereka beradaptasi dengan cepat di sana? Mungkin pertanyaan yang lebih ke itu, Kak. Oke, silahkan dijawab mungkin dari Kak Ines atau Kak Baskara, silahkan. Kak Ines duluan, silahkan. Atau Kak Baskara. Oke, Kak Ines, silahkan. Kenapa saya pilih UK karena kebetulan bos saya di UK? Jadi, seumur saya bekerja di Semaincase, saya bertemu bos yang dari UK dan menurut saya mereka sangat-sangat luar biasa dan berpikirnya out of the box. Jadi, makanya saya pilih UK. Terus, kenapa? Cuma setahunnya sih, sedih banget ya, cuma setahun. Tapi ya karena alasan yang tadi lebih utama, jadi saya pilih UK. Dan untuk anak-anak, jangan khawatir. Anak-anak itu cepat banget adaptasinya. Gak usah dikhawatirin. Jadi, anak saya, waktu dia pertama kali masuk, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa ngomong bahasa Inggris, walaupun bisa dengar ya, karena kadang-kadang suka nonton. Dan itu kayaknya cuma adaptasinya minggu, dua, minggu, abis itu dia udah main sama temen-temennya. Dan bahasa Inggrisnya sekarang jauh lebih bagus dari saya. Bahkan pronouncenya rada-rada skotis gitu. Kayak water. Kayak hair of water gitu ya. Ya, gak ngomong water, tapi katak. Wat-hat-hat, tidak. Oke. Oke, silahkan untuk kabah sekarang. Dari istri juga, silahkan. Kenapa UK? Karena saya gak mau kuliah lama-lama. Tadi malu saya CV-nya dibacain, yang IP-nya teman sekian. Jadi, saya gak mau kuliahnya lama-lama yang bakalan pusing semakin lama. Semakin lama kuliah, semakin lama pusing. Jadi, saya maunya setahun aja. Maksudnya yang cepat-cepat aja. Terus, kenapa gak US yang dua tahun? Karena memang, ya balik lagi. Waktu itu, ya memang saya preferensinya cuma di UK dan Australia. Kenapa preferensinya kalau saya lebih ke UK? Ya, karena saya mau ke nonton bola. Nah, kemudian. Tapi lockdown ya? Gak bisa nonton. Sayangnya lockdown. Sayangnya lockdown. Nah, terus untuk anak-anak, gimana? Kalau anak-anak sih sama kayak Mbak Ines tadi ya, mereka lebih cepat-cepat banget mungkin ya untuk adaptasi. Mungkin kalau anak kita yang pertama sih sebenarnya, karena waktu itu udah pernah di Australia, jadi adaptasi yang agak lama itu di Australia-nya. Mungkin emang tiap anak kan beda-beda ya. Anak kita yang pertama itu cukup lama sebenarnya adaptasinya dibandingkan anak lain. Jadi hampir sebulan, hampir sebulan dia tuh diem di kelas. Sebulan kategorinya dia diem di kelas, sekarang dia emang hipenya, anaknya, kalau dia ngerasa belum bisa, dia gak mau melakukannya. Jadi dia belum bisa, merasa belum bisa bahasa Inggris, jadi dia belum pede ngomong. Cuma dia ngerti, gitu. Dia ngerti. Tapi abis bulan setelah itu, udah lebih jago dari kita lah ya, bahasa Inggrisnya. Dan dengan pengalaman selama setahun di Australia itu, disini bener-bener udah lancar lah. Mereka dilepas di hari pertama sekolah pun, udah bisa langsung interaksi sama teman-teman dan gurunya. Jadi kalau buat anak-anak emang cepet banget mereka. Jadi apalagi kalau anak-anak yang masih TKSD, golden age gitu, emang mereka cepet banget. Gak usah watir sih. Dan juga mereka juga disini tuh dapet pengalamannya, oke Mbak Ines ya, misalnya playgroundnya disini banyak banget, gitu kan. Bisa terbuah, apa, di tiap, kayaknya di tiap titik, tiap jalan gitu, hampir setiap jalan tuh ada playground yang bisa diakses secara gratis, gitu. Jadi mereka, kalau misalnya di Indo kemarin kita lockdown gak bisa kemana-mana, disini kita bebas outdoor, mereka bisa tuker aktivitas. Jadi bahasa Inggrisnya tuh lebih jago anak-anak sekarang, Mbak, daripada orang-anak. Lebih cepet ya. Kadang di playground aja dapet teman lagi, gitu. Di playground aja udah dapet teman. Oke, jadi... Ini UK juga aman ya. UK itu termasuk negara yang aman. Untuk Asia, walaupun sempet karena ada COVID ini, sempet ada kayak kejadian-kejadian yang menimpa teman-teman Asia. Ya, tapi gak separah kalau kita denger di US atau di Australia. Oh, gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Youtube. Ini untuk kedua kakak-kakak ini, Kak Baskara dan Kak Ines. Izin bertanya, untuk membawa keluarga tadi dibutuhkan biaya asuransi untuk anggota keluarga yang cukup besar, apalagi untuk dijenjang S3. Apakah ada tips untuk menyiasati ini gimana? Kak Baskara? Menyiasati untuk... Itu wajib ya, Mbak? Soalnya Mbak, siasatnya gimana? Harus dibayar. Jadi harus ada, gitu ya. Iya, harus ada. Mungkin siasatinya penggunaannya ya. Maksimalkan penggunaannya. Dentis, itu kan buat anak-anak di-cover. Full cover. Jadi, yaudah. Jadi dari awal kita datang tuh udah register dentist, terus langsung check up. Check up gratis. Dan treatment-nya juga gratis buat anak-anak. Kalau ada, check up-nya gratis, tapi treatment-nya bayar. Atau kalau misalnya yang mau hamil, program hamil, yang mau melahirkan, juga itu di-cover. Jadi kalau mau memaksimalkan, mungkin bisa. Jadi infron-nya harus kita maksimalkan juga, gitu. Karena itu wajib. Gak, bisa di. Sama dikurangin dari pengeluaran. Jadi ya, disiasatinya gitu. Kita jepin uang. Sementara untuk yang sekunder, tertiar, dikurangin. Jadi kita ngumpulin buat yang primus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di IHS dan di UK, apakah sudah meng-cover biaya persalinan? Kalau iya, apakah ada syarat tertentu? Misal harus sudah stay berapa bulan kah gitu di UK? Kira-kira ada informasi gak? Kira-kira itu tuh. Langsung bisa dimanfaatkan kok. Datang-datang. Bahkan ya, kalau misalkan untuk yang adult itu, kita ditawarin MMR. Suntik MMR. Yang untuk anak-anak. Manfaatin saya, sempat disini suntik dua kali. Gratis. Lumayan. Gak sih, gak gratis sih. Udah bayar di IHS dulu. Udah bayar. Udah bayar di awal. Ya, jadi dimaksimalin gitu. Vaksin buat anak-anak juga udah di-cover semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kemarin ada beberapa yang belum di-indo, belum ter-cover, yaudahlah nanti di UK aja gitu. Di sini ter-cover semua gitu. Untuk vaksin, untuk planning, juga bisa. Kemarin ada temen tuh yang malah bayi tabung ya. Bayi tabung aja bisa di-cover loh. Tanya. Oke. Lagi mumpung juga. Cuma kalau sekarang sih kita, karena lockdown, kalau pandemi gitu kan. Mungkin tahun depan mungkin lebih enak. Iya. Kalau mau ambil dan melahirkan di sini juga sampai anaknya setahun itu kalau gak salah dikunjungi secara rutin sama midwife-nya. Dikunjungi ke rumah gitu. Terus sama ini, keuntungan lahiran di sini adalah, kalau misalkan waktu kita gak hamil, kita ke dokter gigi kan harus bayar ya. Untungnya adal. Tapi kalau misalkan hamil, gratis sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Jadi, hamil lah di sini. Menarik sekali. Hamil lah di sini. Hamil lah di sini. Oke. 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 Selanjutnya, apakah LOA itu wajib punya, LOA itu wajib punya sebelum apply? Berarti kita harus approach sendiri dulu ke unit tujuan sebelum apply atau gimana gitu? Mungkin tipsnya silahkan dibagikan ke Sobat AS ini. Apa harus approach dulu itu sendiri? Kalau saya dulu ya mbak ya. Waktu itu kalau saya daftar, saya belum punya LOA sama sekali. Jadi, saya belum punya LOA, saya cuma daftar ya modal yang apa, modal yang ada aja sesuai persyaratan. Tapi ketika wawancara, paling nggak saya sudah, sudah, sudah bikin, ya sudah research lah. Apa sih nanti sekolah saya, segala macam, kuliahnya ngapain, di jurusannya ini ngapain. Karena memang ada pertanyaan yang unik dari perempuan wawancara. Kamu kenapa jauh-jauh kuliah di sana? Memangnya apa yang bikin sana lebih bagus daripada kuliah di sini? Apa yang nggak ada ditawarkan di Indonesia dibanding di sana? Nah, jadi paling nggak harus mengerti, paling nggak harus mengerti sedikit. Pak Ines? Oh, belum. Silahkan kabus. Ya, udah-udah. Oh, oke. Jadi, karena ini pertama kali, saya dulu nggak pernah kepikiran buat kuliah keluar negeri. Jadi, saya pikir susah banget dapat LOA di dalam Malaysia. Ternyata ketika saya dapat BHSLVDP, tapi waktu itu memang saya nggak tahu. Mungkin nanti teman-teman lihat peraturan yang sekarang ya, apakah LOA menjadi syarat wajib atau tidak. Karena kalau dulu, kita nggak perlu punya LOA, bisa apply BHSLVD. Nah, terus kalau misalkan pun misalkan ternyata memang harus sudah punya LOA, dapat LOA itu tidak sesulit yang selama ini kita bayangkan. Ternyata itu simple dan gampang banget, terutama Australia. Pengalaman saya. Australia itu nggak butuh referensi, nggak butuh. Nggak butuh. Apalagi ya, semuanya gampang banget saya Australia dapatnya. Sementara kalau di UK, tantangannya lebih ke IELTS-nya. Karena IELTS-nya sebenarnya sejauh-jauh. Ada yang minta 7, ada yang minta 6,5. Kalau US, lebih ribet. Karena dia harus, ada yang minta GRI, ada yang minta GMAT, BLL. Jadinya tiap negara itu punya persyaratan masing-masing. Dan biasanya kalau misalkan universitas, mereka bukan Inggris, negeri dengan berbahasa Inggris. Contohnya Sweden atau Belanda. Biasanya persyaratan Inggris requirement-nya lebih rendah mereka mintanya. Jadi akan lebih mudah lagi. Karena yang susah itu IELTS menurut saya. Daripada dapat LOI. Dapat LOI, gampang. Insya Allah. Ya jadi, tadi untuk dapat LOI itu kita butuh paling nggak referensi dari kampus. Dari sebelum kita. Sama dari kantor. Kemudian paling nggak IELTS. Udah kayaknya modal itu aja. Nanti bisa buat apply. Nanti dari macam-macam kampus ada macam-macamnya. Ada yang minta kita wawancara. Ada yang nggak minta, ada yang bisa langsung keluar. Kalau IELTS-nya cukup, ya kita bisa dapat langsung yang unconditional. Kalau yang IELTS-nya nggak cukup, kita dapat conditional. Ya tiap jurusan juga punya persyaratan yang beda-beda. Jadi pastiin. Ada juga jurusan yang nggak butuh referensi sama sekali loh. Oh iya. Jadi insya Allah gampang banget dapat LOI. Semangat buat teman-teman semua. Oke. Oke.